Partai politik sedang bersepakat supaya masa kampanye hanya dibatasi 90 hari. Katanya kayak begitu. Memang ini mengarah kepada pesta elit, bukan lagi pesta rakyat. Jadi waktu kita untuk mengenal wakil rakyat itu jadi nggak penting. Karena yang penting itu partai politik lagi ngatur-ngatur di belakang ini kan kira-kira begitu. Nah ini sebenarnya kita harus cegah gitu. Karena demokrasi itu artinya mandat itu melekat pada orang yang bisa ditagi dan diminta pertanggung jawabannya. Semakin menandakan bahwa sebenarnya ini kita tidak melakukan perbaikan. Atau sebenarnya yang terjadi ini adalah satu yang sama bahkan tambah buruk. Karena tadi usulan revisi juga dari KPU tidak didengar. Ya artinya kita ini sebenarnya merasa bahwa partai politik ini merasa sama-sama akan dapat bagian dari kecurangan itu. Dan karena itu mari kita langgengkan apa yang sudah ada. Kan begitu cara berpikirnya ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai ini ditakdirkan lahir di tengah krisis global berlarut akibat pandemi COVID-19. Tapi kami justru datang berbagi mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai lima besar dunia. Itu adalah permujudan dari amanat para pendiri bangsa untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kami yakin mimpi besar itu akan menjadi sumber energi kolektif kita sebagai bangsa untuk mengejar ketertinggalan dan menutup jurang yang mengangal lebar antara potensi yang sangat besar dengan pencapaian yang sangat kecil. Langit kita terlalu tinggi tapi kita terbang terlalu rendah. Berapa jarak antara mimpi besar itu dengan realitas kita hari ini? Untuk menempu jarak itulah kita harus merumuskan arah baru Indonesia sebagai peta jalan masa depan. Mengkonsolidasi seluruh potensi kita dalam semangat kolaborasi dan meledakkan kemampuan inovasi kita untuk menemukan terobosan-terobosan besar baru. Sebagai partai yang berasas Pancasila, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia untuk menciptakan gelombang sejarah baru menuju lima besar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat pemirsa Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi kita dalam program Gelora Talks edisi ke-33, 9 Februari 2022. Kali ini kita mengangkat tema Daulat Parpol versus Daulat Rakyat, membaca hasil survei nasional. Telah hadir di layar kaca online para pemirsa sekalian, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Bapak Sarihamsah. Assalamualaikum bang, sehat bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini posisi? Posisi lagi di luar kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga prokes bang. Selamat datang juga para narasumber sekalian. Terima kasih berkenan untuk ikut berdiskusi bersama Gelora Talks pada sore hari ini. Abang kita, Bang Ahmad Fadil, Direktur Riset Trust Indonesia yang akan memaparkan hasil riset terbarunya. Dan ini saya sendiri sangat berbahagia membaca hasil riset dari trust ini. Yang antara lain menunjukkan bahwa popularity Partai Gelora sudah mencapai angka 28%. Padahal kita belum kampanye ya, Bang Fahriah. Kita baru jalan-jalan ini ya, Bang. Pemilu masih 24 bulan lagi. Artinya ini belum pemilu, popularity 28% dan angka elektabilitas yang dihasilkan oleh hasil surveinya Bang Ahmad Fadil ini menunjukkan angka cukup bagus untuk Partai Gelora. Sudah hampir 1%, 0,6% nanti dijelaskan oleh Bang Ahmad Fadil. Hadir juga di layar kaca online kita bersama, Mas Arief Budiman, mantan ketua KPU RI. Assalamualaikum. Pak Tursun, Mas sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mbak. Nah ini ditunggu nanti paparan Mas Arief dengan pengalamannya selama memimpin event organizer negara nih, penyelenggara Pemilu. Hadir juga di tengah-tengah kita, Kang Rahmat Bagja, pimpinan Bawaslu RI. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sambut paparan Bang Fahri Hamza yang akan mengetengahkan tentang apa pandangan dan langkah-langkah Partai Gelora menghadapi tahun-tahun politik ini. Kami persilakan Bang Fahri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang sempat hadir dalam Zoom ini dan juga para penonton di sosial medianya masing-masing. Terutama ibu moderator, ini saya manggilnya Mbak Mia ini. Juga para pembicara, ada sahabat-sahabat saya di sini, Mas Arief, Mas Bagja, ini bekas orang DPR ini. Bekas. Kemudian ada Mas Fadli. Juga saya senang sekali karena topik ini sebenarnya adalah topik sesuai dengan judul buku terakhir yang saya tulis di DPR. Ketika melepaskan Senayan secara sengaja, tidak mau lagi mencalonkan. Meskipun waktu itu banyak sekali yang ingin mencalonkan saya, saya bilang saya mau berhenti. Dan saya menulis buku tentang Daulat Rakyat versus Daulat Parpol ini sebagai satu kritik yang berasal dari dalam. Karena saya terus terang mengalami sebagai orang partai politik, mendirikan partai politik, dan lalu kemudian melihat masalah-masalah dalam partai politik yang berakibat secara menyeluruh kepada masalah nasional kita, terutama masalah demokrasi kita. Nah karena itulah kemudian kita berharap, kami setelah mendirikan sebuah partai baru, Partai Glora berharap di 2024 nanti ada koreksi terhadap persoalan partai politik. Cuman pertanyaannya apakah kita akan sanggup melakukan itu gitu. Sebab kalau kita baca sejarah, para penulis konstitusi-konstitusi negara modern, negara demokrasi modern, selalu punya kecemasan bahwa demokrasi itu bisa hilang. Orang-orang besar dalam sejarah Amerika, seperti Thomas Jefferson itu juga mengalami persoalan yang sama. Kalau kita lihat sejarah Indonesia, kita sudah mengalami pasca kemerdekaan, hilangnya demokrasi. Karena saya sering mengatakan bahwa Indonesia ini sebagai sebuah bangsa, usianya hidup dalam tradisi otoritarianisme dan bahkan kolonialisme, itu jauh lebih lama daripada hidup dalam tradisi demokrasi. Itu sebabnya kemungkinan kumat tradisi non-demokratiknya itu selalu bisa ada. Kalau Eropa pada abad 20, kita melihat tiba-tiba menjamur otoritarianisme, komunisme, nazisme, pasisme di negara yang begitu punya kultur liberal, tetapi bagaimana dengan negara yang punya tradisi atau akar tradisi otoriter dalam dirinya. Karena kita hidup sebagai kerajaan-kerajaan dan hidup lama sekali dalam era kolonialisme yang menyimpan secara sangat dalam di dalam alam bawah sadar kita bahwa suatu hari kita akan menyerah dan menyerahkan kekuasaan itu kepada imperium atau setidaknya kepada oligarki yang sekarang ini mulai dicemaskan oleh banyak orang. Nah itulah sebabnya relevan untuk kita membaca survei-survei terbaru dan juga tren tentang apakah demokrasi kita ini masih sehat, masih kuat. Karena diantara banyak buku yang ditulis oleh ilmuwan sosial, terutama ketika Donald Trump berkuasa adalah tentang kenapa demokrasi itu bisa mati atau bagaimana demokrasi itu bisa mati. Dua buku yang saya kira terkenal di Indonesia itu, Why Democracy Die? yang ditulis oleh Stephen Levitt dan juga buku kecil On Tyranny yang ditulis oleh Timothy Snyder itu dua yang paling banyak dibaca. Yang me-warning kita semua bahwa demokrasi bisa hilang. Bahkan pada era-era modern. Karena otoritarianisme Eropa pada abad 20 juga lahir karena demokrasi itu sendiri lahir dalam pemilu. Adolf Hitler, Mussolini, dan sebagainya itu adalah produk-produk dari pemilu dan demokrasi. Nah karena itu kita mesti harus memeriksa. Yang selalu saya katakan pertama itu, demokrasi hilang karena cita rasa demokrasi itu sendiri mulai hilang dalam diri kita. Dan sekali lagi cita rasa itu gampang hilang. Kita gampang sekali menerima orang kuat. Kita gampang sekali menerima kehadiran militer. Itu belakangan ini. Kita gampang sekali menerima perkakas-perkakas kekuasaan dalam kehidupan rakyat sipil. Itu yang sudah nampak di depan mata kita. Yang kedua adalah kalau kita mentolerir menyimpangnya cara kerja dari kelembagaan negara. Teman-teman tahu waktu saya menentang cara bekerjanya KPK, karena di dalamnya itu mengandung anhasil otoriter yang saya sensitif untuk tidak mengkritiknya begitu. Nah yang ketiga adalah apabila kepemimpinan itu mulai tidak memahami apa itu demokrasi dan bagaimana cara kerjanya. Karena itu kalau kita mau menggantinya nantinya memang dengan pemilu. Karena itu pertanyaannya adalah apakah pemilu 2024 itu akan memperbaiki demokrasi kita atau tidak? Setidak-tidaknya kecemasan saya ini Mas Arief dan Mas Bagja ini sebagai penyelenggara ya. Kecemasan saya itu ada saya tulis di dalam buku putih saya itu adalah karena kecenderungan daulat partai politik yang menguat sekali dan kecenderungan daulat rakyat yang melemah. Partai politik kita telah mengambil alih kedaulatan rakyat. Kalau kita lihat cara partai politik dikelola hari ini, dikelola oleh keluarga, dikelola oleh segelintir orang, dikelola oleh penguasa tunggal, itu mencemaskan sebenarnya. Karena partai politik sebagai lembaga ilmu pengetahuan hilang fungsinya. Partai politik sebagai cikal bakal dan backbone demokrasi mulai kehilangan jiwanya. Nah kalau yang kita pilih nanti ini adalah tren menguatnya partai politik untuk dikuasai oleh segelintir orang, maka kecemasan orang bahwa oligarki ada di belakang ruang-ruang gelap yang mengatur negara ini, saya kira menemukan kebenarannya. Ini yang harus kita menurut saya catat. Nah karena itulah diskusi ini kami selenggarakan, mari kita mulai diskusikan semua ini secara serius. Apakah kita percaya bahwa situasi kita bisa memburuk? Karena orang yang percaya bahwa demokrasi pasti ada hanya karena ada pemilu, itu keliru sekali itu karena sejarah nggak ngomong begitu. Yang kedua, apakah kita perlu mendesain sesuatu bagi masa depan kita di tahun 2024 nanti? Apakah kita sudah tidak berdaya untuk mendesain sesuatu yang mengeluarkan kita dari persoalan ini? Dan yang ketiga, apa yang layak kita lakukan bersama-sama? Kami terus terang di, jangan kami dianggap mengatakan ini karena kami anti partai politik, justru kami mendirikan partai politik dalam rangka merancang sebuah pembaruan. Karena itulah kami bersama-sama mengajak komponen masyarakat, ayo kita pikirkan baik-baik 2024 ini. Kalau tidak ada sesuatu yang akan berubah, yang kita cemaskan adalah situasi yang akan datang dari rakyat. Karena rakyat selalu punya cara untuk membalas apa yang mereka tidak sanggup lakukan secara prosedural dan legal kepada elit. Dan itu yang sering terjadi dalam sejarah Indonesia. Indonesia merdeka karena revolusi, 24 tahun yang lalu ada reformasi, itu juga semacam revolusi, dan kita tidak mau itu terjadi terus menyerus, hanya karena para elit bangsa ini gagal mengatur prosedur demokrasi kita dengan baik, dimulai dengan merancang pemilu, sehingga lahirnya pemimpin yang bisa menjaga demokrasi kita ke depan. Ini mungkin sebagai pengantar Mbak Mia, terima kasih banyak. Saya ingin mendengar pandangan para hadirin dalam hal ini. Mudah-mudahan kita bisa pertajam topik ini ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Lembaga Survei Trust Indonesia Research and Consulting merilis hasil survei elektabilitas hingga popularitas partai politik beberapa waktu lalu. Hasil survei Trust Indonesia mendapatkan PDIP sebagai partai politik dengan elektabilitas tertinggi. Sedangkan Golkar menjadi partai paling populer. Dalam survei tersebut, terungkap alasan utama responden memilih partai politik adalah lantaran sudah terbiasa memilih partai sejak dulu sebanyak 23,4 persen. Sementara pengaruh toko agama atau masyarakat sebesar 10,7 persen. Survei juga mengungkap adanya responden yang pindah dalam memilih partai politik lain seperti partai gelora, dikarenakan ada toko partai lain yang disukai sebanyak 22,8 persen. Sementara partai yang sebelumnya dipilih tidak menepati janji dengan presentasi sebesar 16,6 persen. Dari survei itu, terlihat adanya kegagalan partai politik dalam mengidentifikasi perannya secara baik. Seharusnya Indonesia membangun sistem partai politik yang sehat, modern, dan terbuka menuju demokrasi. Dimana suara rakyat tidak boleh dirampas partai politik atau otoritas apapun sebab masa depan demokrasi Indonesia adalah daulat rakyat, bukan daulat partai politik. Ya, pemirsa Gloratops, benarkah rakyat hanya segedar dijadikan sebagai tukang stempel bahwa pemilu itu sudah berlangsung karena rakyat mendatangi TPS dan memberikan suaranya? Apakah itu seketika disebutkan bahwa negara kita sudah demokratis? Tetapi menu pilihannya dan tata caranya belum memenuhi kendak rakyat atau sesuai dengan kebutuhan rakyat. Ini sepertinya akan jadi jebakan Batman. Nah, pemirsa Gloratops, sebelum kita masuk lebih dalam pada diskusi kita sore hari ini, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe akun Gloratops dan follow semua media sosial Partai Gloratops Indonesia. Untuk yang pertama kami mintakan paparannya, yang kita ingin dengar paparan dari Trust Indonesia, Bang Ahmad Fadli, Direktur Riset Trust Indonesia. Silakan, Bang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama kepada teman-teman di Partai Gelora, kemudian para narasumber, Bang Arief Budiman, Bang Rahmat, dan yang punya rumah ya, Bang Fahri Hamzah dan Ibu Ratu Ratna, dan Mbak Yanki, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya akan menyampaikan salam hormat dulu dari CEO Trust Indonesia, karena kebetulan kami juga lembaganya yang baru ya, tapi insya Allah isinya orang-orang ekspert dan sudah lama sebenarnya di lembaga survei, Pak Febrian Amanda, beliau berhalangan untuk hadir, kemudian Direktur Eksekutif kami, Pak Azhari Ardinal, juga kebetulan sedang melakukan isolasi mandiri, dan akhirnya langsung diwakilkan oleh saya sebagai Direktur Riset di Trust Indonesia. Saya akan sedikit share screen ya, terkait dengan hasil survei yang mungkin sudah kita paparkan, tapi saya tidak akan mau paparkannya lagi secara komprehensif, hanya mungkin beberapa catatan penting terkait dengan tema yang diangkat oleh teman-teman di Partai Gelora. Jadi sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa kami juga sudah menjadi member di Presisi ya. Presisi itu salah satu asosiasi lembaga-lembaga survei dan kita sudah ada sekitar 10-15 anggota yang tercatat di Presisi. Perlu saya sampaikan bahwa sampling kita ini menggunakan dua stack ya, yang pertama terkait dengan kita sampling dulu TPS-nya, setelah itu kita sampling lagi DPT-nya. Nah, data ini didapat dari mana? Data ini kita dapatkan dari KPU, dan ini mungkin di sini karena ada Bang Arief Mudiman ya, kemudian ada Bang Rakhlet Bagna juga, ini lembaga-lembaga survei memang perlu diberikan akses sebenarnya untuk mendapatkan data TPS maupun DPT dari KPU, karena ini sangat penting ya buat kami dalam memperketat metodologi dalam melakukan survei. Kemudian rentang waktu kita melakukan survei itu sekitar 10 hari dari tanggal 3 sampai tanggal 12 Januari dengan jumlah responden 1.200 orang dan margin of error 2,83%. Nah, margin of error 2,83% ini mungkin sedikit saya singgung terkait dengan elektabilitas Partai Gelora ya. Jika Partai Gelora elektabilitas 0,6 berarti bisa plus minus ya. Nah, karena 0,6 bisa saja kita ambil margin error maksimal 2,83. Jadi, 0,6 ditambah 2,83. Bisa saja kita duga bahwa elektabilitas Partai Gelora itu sebenarnya 3,4%. Artinya, kalau ada pemilu hari ini, berarti Partai Gelora ini hampir masuk ambang batas parliamentary threshold. Dengan level kepercayaan 95% dan quality control, kita melakukan quality control, mengecek kembali di lapangan ya, melalui telpon, itu sebanyak 20%. Dan perlu diketahui bahwa survei ini kita lakukan secara offline ya, tatap muka, face-to-face di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kalau bisa dilihat, sebaran surveinya memang di sini sangat jompleng sekali ya, Pulau Jawa itulah yang menentukan. Jadi, kalau kita mau menang, Gelora ingin menang, calon presiden 2024 ingin menang, ya kuasailah Pulau Jawa. Meskipun nanti ibu kota akan dipindah di Kalimantan, tapi untuk 2024, ya itu basis suara pemilih, karena berdasarkan padat DPT, maka 54,2% itu ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu di mana saja? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jakarta dan Banten. Nah ini... Bang Fatli mohon maaf mengingatkan, meskipun bahagia dengan hasil survei trust, tetapi saya harus mengingatkan bahwa waktu paparan 8 menit, Bang. Siap. Saya mau menyampaikan bahwa mungkin kalau popularitas sudah, elektabilitas juga sudah. Nah, di sini ada tiga partai politik yang bertarung di 2019, kalau kita melakukan survei hari ini, ada tiga partai politik yang trennya naik. Yang pertama itu PDIP, yang kedua itu Gerindra, dan yang ketiga itu PKS. Jadi, sementara partai politik yang lain itu trennya turun, jenderung menurun. Nah, ini juga banyak yang tidak terima, padahal ini kalau kita lakukan survei hari ini. Kita nggak tahu kalau bulan Februari, Maret, atau April. Jadi, memang survei ini sangat dinamis sekali. Sangat dinamis. Jadi, besok ada lembaga survei lagi yang melakukan survei, ya pasti hasilnya tidak akan jauh, tidak akan jauh berbeda, pasti akan sama-sama saling mendekati. Kenapa? Ya, karena kita mendekati kebenaran. Atau juga kalau melenceng, tidak akan jauh dari kebenaran itu sendiri. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan di pengantar. Saya hanya mau memperlihatkan catatan ya, terkait dengan Partai Gelora. Nanti juga bisa dipertanyakan. Ini juga calon-calon presiden ya. Jadi, mungkin Partai Gelora juga jangan salah memilih calon presiden yang akan diusung, karena ini juga akan sangat menentukan elektoral dari partai tersebut ya, karena ada efek ekor jas, gitu kan. Nah, di sini ada Pak Prabowo, Anies Baswedan, dan Pak Ganjar. Ini kalau kita simulasikan secara individual, satu-satu. Nah, tapi kalau kita kurangi lagi dari 12 nama tadi menjadi 7 nama, maka tetap, masih Pak Prabowo yang unggul, kemudian Anies Baswedan, Ganjar, dan Sandiaga Uno, AHY, serta RK, dan Mbak Puan. Nah, ini juga kita kurangi juga lagi, simulasi 5 nama, sama posisinya masih sama, masih itu-itu saja yang menduduki pertama, kedua, dan ketiga. Tapi, kalau kita hanya bikin 3 nama, gitu kan, dengan asumsi Pak Prabowo, Pak Anies, dan Mbak Puan, maka ya urutannya seperti ini. Kemudian kita keluarkan Mbak Puan dan Pak Prabowo, maka kita masukkan Mas Ganjar dan Sandiaga Uno dengan asumsi bahwa Pak Prabowo tidak maju, Mbak Puan tidak maju, maka yang leading adalah Mas Anies Baswedan. Kemudian, nah ini kalau kita bikin berpasangan ya, bikin berpasangan Prabowo-Anies, yang nomor 1, kemudian Anies Sandi, ini juga mungkin karena ada efek, rakyat kita masih terekam di otaknya bahwa efek pilkada DKI kemarin, kemudian Anies AHY, ya ini juga masih, dan yang keempat itu Ganjar Emil dan seterusnya. Tapi perlu dilihat juga, ada undecided voters, masih 16,8 ya, ini masih cukup tinggi. Nah, kalau tadi ya, Bang Faris sempat menyinggung, ini juga soal masalah militer-militer, nah kalau kita tanya kepada masyarakat, kira-kira kombinasi pasangan Capres Ideal itu yang mana sih, gitu kan? Ternyata masyarakat kita masih memilih, itu TNI Polri ya, atau mungkin bahasanya Bang Faris tadi, militer gitu, TNI Polri dan Sipil itu yang tertinggi, atau sebaliknya Sipil dan TNI Polri. Nah, ini bisa kita lihat mungkin 10 tahun yang lalu, ya, ketika Pak Jokowi muncul sebagai calon presiden, Pak Jokowi itu adalah antitesa dari Pak SBY, gitu kan? Karena sebelumnya dikuasai militer, presidennya kemudian Pak Jokowi tiba-tiba muncul. Setelah 10 tahun kemudian, kemudian preferensi masyarakat ternyata berubah lagi, gitu kan? Dari sipil mereka menginginkan militer lagi, gitu kan? Nah, ini juga menjadi bahasan yang cukup menarik sebenarnya, gitu kan? Dan teman-teman di partai politik harus pandai-pandai memilih siapa kombinasi pasangan calon presiden. Karena tidak hanya presidennya, tapi wakil presidennya pun juga akan menentukan elektabilitas ketika berpasangan nanti. Selanjutnya, nah ini yang akan saya perlihatkan sebenarnya sama teman-teman di partai Gelora, ya, karena ini acaranya Gelora, jadi saya sedikit membuka analisis terkait dengan partai Gelora, gitu kan? Kalau kita melihat dari pemilihan calon presiden, ya, partai Gelora itu sebenarnya suaranya paling banyak kelarinya kepada AHY dan Ganjar Pranowo. Jadi pemilih partai Gelora, yang memilih partai Gelora ketika kita tanya siapa calon presiden yang akan dipilih di 2024-2025, maka mereka hampir sama, ya, menyebutkan bahwa 14,3 persen memilih AHY dan 14,3 persen memilih Ganjar Pranowo. Berarti ini partai Gelora tidak merepresentasikan kanan, dong, Bang, ya? Ya, itu yang akan saya sampaikan. Tapi perlu diingat, partai Gelora ini adalah terlahir dari, saya pakai bahasa terlahir, ya, biar agak sopan sedikit, gitu kan, terlahir dari partai berbasis religius, ya, yaitu PKS, kita semua sama-sama tahu. Ternyata pemilih PKS dari 9,9 persen pemilih PKS itu mayoritas ketika ditanya, siapa partai yang Anda pilih? PKS. Siapa calon presiden yang Anda pilih di 2024? Mereka lebih memilih Anies Baswedan. Jadi, ternyata antara PKS dan Demokrat itu pemilihnya itu tidak beririsan. Nah, kalau kita lihat, ya, ini pemilih PKS dari elektabilitas PKS tadi yang 9 persen lebih, itu ternyata 48,7 persen itu memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sementara kalau Gelora itu lebih dari 0,6 persen tadi pemilih partai Gelora, itu 14,3 persen larinya ke AHY dan 14,3 persen ke Ganjar Pranowo. Mungkin ini sedikit saya buka, ya, kepada Bang Fahri. Ternyata kalau kita lihat elektabilitas top of mind, ya, elektabilitas top of mind tadi calon presiden, dan itu Bang Fahri masuk, tuh, di 0,3 persen, ya, elektabilitas, sorry, bukan, itu strong voters tadi ini, ya. Kalau kita lihat elektabilitas terbuka capres ketiga, kita tanya, Bapak-Ibu, kalau hari ini ada pemilihan presiden, siapa calon presiden yang akan Anda pilih, gitu, kan? Nah, top of mind itu apa yang pertama kali ada di dalam kepala mereka? Jadi, langsung dia sebutkan, tanpa kita sodorkan alat simulasi, gitu, kan, berupa gambar maupun nama, maka mereka langsung menyebut Fahri Hamzah 0,3 persen. Jadi, ada 0,3 persen itu memilih Fahri Hamzah. Dan kalau saya tracking lagi berdasarkan cross-tabulasi datanya, ternyata pemilih Fahri Hamzah itu, itu basisnya itu ada di Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nah, ini juga beririsan tadi dengan pemilihan calon presiden AHY maupun Ganjar Pranowo, gitu, kan. Jadi, jangan memaksakan kepada calon yang lain kalau memang Jelore ingin tetap bisa menjaga kenaikan elektoralnya. Jadi, jangan sampai salah, gitu, kan. Nah, kemudian selanjutnya saya balik lagi, ya. Itu, nah, ini kalau kita lihat berdasarkan provinsi, ya, ini memang basis pemilih itu 16,7 persen itu ada di Jawa Barat, ya. Dan di Jawa Barat itu, ya, lebih banyak memilih calon presiden, ya, memilih calon presidennya kepada Anies Baswedan, ya, Anies Baswedan, gitu. Kemudian di Jawa Tengah itu kepada Ganjar Pranowo. Jadi, Anies dan Ganjar ini, ini adalah dua kandidat calon presiden yang memang dilirik oleh semua partai dan Gelora harus memilih di antara salah satu ini siapa yang akan, apa, dia dukung untuk, apa, di Pilpres 2024 nanti, gitu, kan. Nah, mungkin saya sampai di situ saja nanti ini ada beberapa slide terakhir nanti saya akan sampaikan pada sesi tanya-jawab nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ahmad Fadli. Ini asumsinya kalau presidential threshold masih 20 persen. Sementara proses judicial reviewnya masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan legal standingnya sudah mulai dikaji oleh Mahkamah Konstitusi. Pemirsa Glorators, kita tahan dulu elaborasi dari hasil survei Trash Indonesia. Kita masuk kepada paparan dari penyelenggara pemilu negara dari Mas Arief Budiman, anggota KPU, mantan ketua KPU RI. Monggo Mas Arief Budiman. Terima kasih, Ibu Ratuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bang Fahri Hamza, Bang Rahmat Bajah, serta Mas Ahmad Fadli. Bapak-Ibu sekalian, pemeriksa Gloratox, baik yang melalui Zoom maupun yang melalui media sosial. Jadi ketika pertama kali saya dikirimi permintaan untuk menjadi narasumber, sebetulnya saya agak ragu karena ini temanya bukan tema penyelenggara pemilu. Di dalam banyak diskusi, biasanya penyelenggara pemilu itu diminta bicara bagaimana persiapan pemilu secara teknis, sulit atau tidak. kesiapan anggarannya, SDM-nya, dan macam-macam lah, logistiknya. Tapi kali ini saya diminta bicara tentang daulat rakyat dan daulat marpol. Nah, sebetulnya sebagai penyelenggara pemilu, saya punya satu lagi soal daulat, yaitu daulat pemilih. Atau di dalam tagline kami, sering kami menampilkan pemilih berdaulat negara kuat. Jadi kalau tadi Bang Fahri kan tentu terlibat dalam dua hal itu, daulat parpol dan daulat rakyat. Tapi kalau penyelenggara pemilu itu lebih dekat kepada persoalan daulat pemilih. Bagaimana kita menjaga agar pemilih itu betul-betul diberi kedaulatan. Dia punya kedaulatan. Jadi saya sering mengatakan, kapan seorang pemilih itu dianggap berdaulat? Ya sejak awal proses pemilu, sampai akhir pemilu dia memilih terpilih, apa namanya, wakil rakyat, atau presiden dan wakil presiden, atau kepala daerah, maka sejak itu suaranya dijaga oleh orang yang terpilih. Amanah-amanahnya dijalankan oleh orang-orang yang terpilih. Maka sejak saat itulah pemilih kita menjadi pemilih yang berdaulat. Bila itu tidak dipenuhi, ya dia tidak bisa menjadi pemilih yang berdaulat. Nah, ini ada beberapa catatan yang terkait dengan pemilu. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Fahri dan Mas Fadri tadi. Ini pemilu adalah proses politik yang menyediakan jalan bagi warga negara untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai sarana interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, dua yang saya bold, ini sebetulnya yang menjadi fokus satu poin kita. Jalan paling beradab memuliakan manusia, itu giving voice for the voiceless. One man, one foot. Jadi, semua orang diberi kesempatan untuk menyuarakan suaranya. Tidak peduli dia dari suku apa, kelas ekonomi apa, gitu ya. Tapi, semua orang diberi kesempatan. Inilah pemilu. Nah, pemilu itu juga menjadi sarana paling ampuh bagi warga negara untuk mengoreksi, mengkritisi, mengevaluasi, dan atau mendukung pemerintahan yang telah dia pilih. Karena saya sering mengatakan kepada masyarakat pemilih, Pak Arief, gimana ini? Saya kecewa. Tadi kan hasil surveinya juga mengatakan, ada yang kecewa karena janji-janjinya tidak dijalankan. Ada faktor macam-macam. Saya bilang sama mereka selalu begini, Anda tahu hukuman paling kejam bagi para politisi, hukuman paling kejam itu ya kalau tidak terpilih. Makanya Anda gunakan hak Anda dengan cara yang betul, baik, dan benar. Pilih orang-orang yang memang bisa menyuarakan suara Anda. Jadi menjalankan amanah yang Anda berikan kepada mereka. Nah, seringkali problem daulat parpol ataupun daulat rakyat itu muncul, jangankan ketika pemilunya sudah selesai. Ketika Bang Fahri dan kawan-kawannya sudah ada di parlemen. Kadang-kadang problem daulat ini, seperti yang saya alami ya ketika saya menjalankan proses dan tahapan pemilu, itu sebetulnya muncul bahkan ketika proses pemilunya belum selesai. Ketika proses pemilunya masih berjalan. Mungkin ini bisa jadi pengalaman yang dialami juga ya oleh Bang Bacca. Misalnya begini, ketika menyusun calonnya, ketika memilih pasangan calon untuk presiden dan wakil presiden. Kadang-kadang kan ada orang yang punya kriteria bagus, cocok, tapi yang dipilih justru yang lain. Kadang-kadang ada komplit juga kepada kita, mas ini kok begini kita, dan seterusnya ya. Kemudian sudah dipilih nih, sudah dimasukkan dalam daftar calon. Ternyata ketika sudah ada hasil pemilu, sudah ada mau penetapan hasil pemilu, ada juga loh yang tiba-tiba mengajukan proses kebawas loh. Yang ini salah, yang ini dipecat, yang ini aduh. Itu bagaimana ini? Belum lagi nanti ketika sudah terpilih, ketika sudah ada di parlemen, ada proses-proses seperti yang dialami oleh Pak Fahri. Tapi itu kan penyelenggara pemilu tidak ada di ranah yang itu. Ranah kita adalah proses dari tahapan awal sampai kemudian selesai di tahapan pelantikan. Ini sejatinya politik itu untuk rakyat, bukan untuk politisi. Jadi menjadikan rakyat cerdas untuk memilih, itu akan menjadi kuncinya. Daulat parpol versus daulat rakyat. Nah, undang-undang sudah menyebutkan tujuan partai politik. Salah satunya adalah di bagian yang C itu mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Jadi sebenarnya kuncinya itu ada di situ. Kedaulatan rakyat. Kemudian itu tujuan umumnya. Tujuan khususnya adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat. Jadi sebenarnya nggak boleh lepas dari rakyat, dari masyarakat, selama proses dan peran partai politik itu berlangsung. Fungsi partai politik, salah satunya adalah penyerap, penghipun, penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. berfungsi sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Jadi partai politik jelas fungsinya itu sebetulnya menghimpun, kemudian menjalankan apa saja yang menjadi keinginan rakyat. Jadi ini sudah ditekaskan begitu. Ini hak-hak partai politik. Nah ini mungkin yang saya tidak tahu pembuat undang-undang akan melakukan revisi ini atau tidak. Tapi setidaknya di dalam ini memang ada diatur hak partai politik itu membentuk fraksi, mengajukan calon, termasuk mengusulkan pergantian antar waktu dan mengusulkan pemberhentian anggotanya. Nah apakah dengan dijalankannya ketentuan-ketentuan ini seringkali dipolemikan atau dijadikan problem itu mengganggu kedaulatan. Nah saya pikir setiap partai punya mekanisminya sendiri sehingga itu nanti akan disimpulkan itu mengganggu kedaulatan partai atau itu mengganggu kedaulatan rakyat. Ini termasuk juga kewajiban partai politik. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Nah kalau dua daulat itu, daulat partai dan daulat rakyat bisa dijaga dan dijalankan dengan baik, saya pikir tidak akan ada problem dengan ketentuan-ketentuan tadi mulai hak kewajiban, kewenangan, fungsi. Nah ini daulat parpol. Kedaulatan partai politik berada di tangan anggotanya. Dilaksanakan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi daulat parpol harus dijaga. Tapi sesungguhnya kedaulatan partai politik itu berada di tangan para anggotanya. Nah, lalu kedaulatan rakyat. Ini bahkan dituliskan di dalam konstitusi. Jadi bukan hanya di dalam undang-undang, tapi konstitusi mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi ini, apa namanya, kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Kalau mengingatkan Mas Arief, waktu tinggal 2,5 menit. Baik. Makasih, Bu Ratu. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan ada satu kejadian yang ketika saya membaca, ini luar biasa ya. Bagaimana dia menjaga kedaulatan rakyat itu sampai akhir masa hidupnya. Kalau teman-teman ingat semua, Bung Hatta itu pernah nulis surat wasiat. Dan wasiatnya itu mengatakan, saya kalau meninggal, makamkan saya di Jakarta. Tapi jangan makamkan saya di taman makam palawan. Dia minta dimakamkan di pemakaman rakyat. Karena saya bersama rakyat yang saya perjuangkan. Jadi itu pesannya itu, saya pikir ini secara simbolik cukup kuat ya. Bagaimana dia menjaga daulat rakyat bahkan sampai di akhir hidupnya. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan saja, Rabu 14 Februari 2024 adalah hari pengungutan suara untuk pemilihan umum di tahun 2024. Terima kasih. Bila Taufik Walid Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pemirsa Gloratox, Anda masih berada dalam diskusi kita sore hari ini dengan tema Daulat parpol versus daulat rakyat membaca hasil survei nasional. Tadi sudah disinggung oleh Bang Arief Budiman tentang kedualatan rakyat dalam bentuk pemilu. Tapi harus kita pahami juga bahwa pemilu bukan satu-satunya dengan adanya pemilu itu bahwa negara kita disebut sebagai negara demokrasi. Karena fakta dari pemilu 2019 lalu, rakyat yang mestinya berpesta dalam pemilu menjadi korban. 894 petugas pemilu wafat. 500, 175, 175 petugas pemilu mengalami sakit keras sampai sedang karena over exhaust, kecapean. Dan disitu juga ada fakta yang menunjukkan rakyat kebingungan. Karena begitu banyaknya surat-surat suara yang harus dicoblos sehingga menghasilkan surat suara yang tidak sah. Sebanyak 19 persen suara untuk DPD tidak sah. Sekitar 11 persen untuk DPR tidak sah. Ini tentunya menjadi catatan besar kita. Begitu Bang Arief. Kita beranjak kepada Kang Rahmat Bagja pimpinan Bawaslu RI bagaimana Bawaslu menyiapkan diri agar pemilu 2019 tidak terulang dan menghasilkan sebuah hasil pemilu yang lebih berkualitas begitu Bang. Sedikit saya sitir dari hasil survei Mas Ahmad Fadli dari Trust. Menarik disitu ditunjukkan bahwa sebanyak 72 persen dari responden itu tidak menyetujui atau menolak adanya manipolitik. Ini menarik untuk dikaji dan tentunya ini mempermudah ya kerja Bawaslu ya kalau ternyata publik serentak sepakat dengan kita mulai melakukan reducir besar-besaran transaksional dalam pemilu dan hubungan antara parkol dan publik. Silakan Bang Ramad monggo. Terima kasih Mbak Katu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih atas waktunya kepada Glora yang memberikan waktu kepada kami untuk berfusi dengan senior saya Bang Fahri Hamzah sudah lama sekali tidak ketemu tapi lebih sering lewat WA jadinya kemudian juga sudah lama tidak makan kambing lagi bersama Peneloh karena juga menjaga kesehatan dan yang lain karena juga ada COVID dan yang lain ada juga Mas Arief Budiman kolega kami di Penelenggara Pemilu dan juga Mas Ahmad Fadil kalau saya menyitir tadi kalau temanya menurut Mas Arief ini berat kalau saya langsung desain ini temanya Bang Fahri ini pasti ini pasti titipannya Bang Fahri jangan-jangan karena kalau tema seperti ini tema penggalian seperti ini yang paling suka Bang Fahri kalau detail dalam teknis beliau ini terlalu detail janganlah kalau terlalu detail kalau tema-tema seperti ini yang langsung membahas semua ini pasti Bang Fahri yang punya concern lebih terhadap ini dan juga tadi pertanyaannya Mbak Ratu apakah money politik itu ditentang 70% tapi kemudian kondisi yang dilihat kondisi saat ini pandemi masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan ataupun terhambat dalam pekerjaan dan penghasilan kemudian hal itulah yang kemudian mengakibatkan banyak orang terpaksa menerima money politik alasannya jangankan yang tidak terdidik yang terdidik saja kadang-kadang mahasiswa terima ini rejeki anak soleh kebetulan 5 tahun sekali kan jarang-jarang 5 tahun sekali ada yang ngasih 100 ribu sekarang sudah pasarannya 50-100 ribu nih Mbak Ratu kalau di Pilkada itu lebih banyak lagi bahkan kami sinyalir ada yang sudah sampai 500 ribu di Pilkada 500 ribu per orang ini geriskan putaran uang di Pemilu putaran uang yang haram ini mengerikan sekali nah hal itulah yang membuat kami harus sangat berhati-hati dalam menanganinya karena kalau masuk pidana ini masuknya pidana maka pembuktiannya juga harus jelas oleh sebab itu kalau kasus politik uang ya di Pemilu itu ada sekitar 70-85 perkara itu karena politik uang sudah ada putusannya dan kemudian banyak yang terlibat dan juga harus dilihat politik uang itu bukan hanya memberi tapi memberi uang pada saat tapi kemudian penggunaan fasilitas pemerintah fasilitas misalnya dana pemerintah dana negara untuk kepentingan calon anggota legislatif itu juga dapat dianggap sebagai politik uang menurut saya nah inilah yang kemudian akan membahas dari ini dari metodenya berarti induktif ini dari kecil ke besar membahas bagaimana daulat parpol dengan daulat rakyat saya cenderung tidak apa tidak kemudian mentabrakkan ini karena tadi Bang Farir menyatakan bahwa demokrasi adanya demokrasi adanya pemilu tidak menentukan baik burunya suatu demokrasi tapi tidak mungkin suatu negara demokrasi tanpa pemilu ini harus digarisbawahi kalau tidak pemilu pasti tidak demokrasi itu sudah jelas nah oleh sebab itu tapi unsur negara demokratis itu salah satunya adalah pemilu yang berkelanjutan nanti kemudian ada pemilu yang kemudian jujur adil dan langsung umum dan lain-lain ini yang kemudian jadi karakteristik indeks demokrasi di hampir di seluruh negara nah oleh sebab itu hal-hal inilah yang menurut saya harus kita bahas apakah kemudian ada pertentangan antara daulat rakyat dan daulat partai politik pada dasarnya kita tidak memilih partai politik dulu ya dasar demokrasi tidak memilih partai politik dulu memilih orang representatif itu adalah person dulu jamannya negara daerah demokrasi tidak memerlukan partai politik pemilihan senator di jamannya Yunani dan kawan-kawan tidak memerlukan partai politik karena pada saat itu gampang untuk bertemu dan lain-lain kemudian jika ada suatu hal yang penting bagi masyarakat bisa dilakukan referendum referendum inilah yang dilakukan hampir misalnya sebulan sekali atau dua bulan sekali dalam sebuah sebuah acara referendum nah inilah yang kemudian karena rakyat tidak bisa bertemu akhirnya muncullah beberapa alat-alat demokrasi yang kemudian kita kenal pada saat ini nah kalau kita lihat setiap negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai tanda adanya demokrasi namun tidak semua pemilu bersifat demokratis nah nanti baru kita pertentangan daulah rakyat daulah parpol nah kondisi di mana ini yang bisa bertentangan kemudian elemen utama adalah pemilu ada sistem pemilu ada yang president threshold parlement threshold dan lain-lain ada proses pemilu ada tata kelola pemilu ada penegakan hukum pemilu ada pemilu demokratis apabila setiap elemen pemilu merefleksikan nilai demokrasi yang dihubungkan dalam satu hukum yang jelas dan diinfrasikan secara konsisten nah dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008 tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arief parpol ini organisasi musibat nasional dibentuk oleh sekumpulan keluarga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan gendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat bangsa dan negara kemudian yang menariknya parpol ini bukan kemudian alat kelengkapan negara tidak pernah parpol ini sebagai alat kelengkapan negara jadi di undang-undang dasar tidak diatur tapi disebut partai politik ini dalam undang-undang dasar negara ini ini yang menjadi catatan kita pasal 28 kemudian kenapa dia berdasarkan hukumnya pasal 28 kemudian berserikat berkumpul jadi parpol ini adalah orang yang berkumpul dan mempunyai kesamaan tujuan dan kesamaan pikiran dan kemudian pasal 22E jelas menyatakan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah partai politik adalah partai politik jadi ini amandemen ketiga undang-undang dasar partai politik adalah salah utama untuk memilih akuntabilitas demokrasi jadi kalau tidak ada partai politik maka dianggap tidak ada demokrasi demokrasi yang berkembang pada saat ini oleh sebab itu saya selalu berulang-ulang nyatakan bahwa tidak ada demokrasi tanpa partai politik mohon izin mengingatkan Kang Rahmat Bagjah waktu tiga menit lagi terima kasih jadi pertanyaannya Bang Fahri juga harus kita kritisi kapan bisa dibenturkan daulat rakyat dengan daulat parpol bagi saya bagi saya pada saat ini ada ini Mas Arief ada apa seperti perkiraan untuk menilai pemilu yang itu baik atau tidak dalam negara yang setelah masuk negara yang demokratis karena kita pas order baru kan tidak dianggap sebagai pemilu yang demokrasi yang demokratis pada saat setelah tahun 70 nah itu dimulai pemilu ke-6 itu menentukan arah menurut teman-teman ahli politik menentukan arah demokrasi suatu negara ke depan jadi pemilu ke-6 itu menentukan dan pemilu ke-6 kapan? tahun 2024 ini inilah yang kemudian Bang Fahri selalu suka daulat negara dengan versus daulat daulat rakyat versus daulat parpol apakah kemudian parpol kita bisa menangkap ini dan kemudian bekerja sesuai dengan arahan undang-undang atau bagaimana? tadi Mas Arief menyebutkan misalnya ada parpol yang memilih tidak dengan kualitas dan lain-lain sehingga kemudian benar apa kata Mas Arief untuk menghukum suatu partai politik itu tidak memilih partai politik tersebut nah partai politik karena demokrasi itu pada dasar yang memilih person pasti partai politik dalam hampir semua pemilu dalam pemilihan umumnya pasti akan mengungkapkan siapa calon anggota DPRnya oleh sebab itu maka partai politik tahun 2024 ke depan harus kemudian membuat pengkaderan yang lebih baik lagi untuk kemudian menjual anggota-anggotanya walaupun kemudian sekarang ada perdebatan mau nanti ke depan setelah 2024 mau close list lagi terserah tapi close list pun itu pasti adalah nama anggota yang akan dijual yang akan dipasarkan dalam pemilihan umum oleh sebab itu menurut saya ke depan partai politik jika kemudian partai politiknya tidak melakukan apa yang dinyatakan dalam undang-undang nomor 8 undang-undang partai politik maka akan ketinggalan sekarang partai-partai politik itu misalnya kita lihat saja seperti Bang Fahri ini kalau terjun ke lapangan dia terjun ke lapangan tidak ada komponen dia nitip-nitip timnya akan bekerja kenapa timnya karena sebagai regenerasi dan sekarang kita tidak melihat hampir banyak yang kita tidak melihat itu proses-proses regenerasi politik seperti Bang Fahri ini namun saya juga melihat ada beberapa partai politik yang sudah memperbaiki diri nah inilah siapa tahu gelora juga seperti itu apakah Bang Fahri seperti dahulu pada saat di partai sebelumnya dengan sekarang pada saat menjadi waketum partai gedora kita akan lihat nanti prosesnya di penduduk umum tapi catatannya Mas Arief Bang Fahri lolos dulu sebagai peserta pemilu ini penting sekali kalau lolos sebagai peserta pemilu maka daulat partai politik dan daulat rakyat menurut saya bisa kemudian kita kita tidak bisa kita tidak bisa adukan lagi saya masih berkeyakinan bahwa apapun pada saat ini terjadinya ada kritik kita tentang partai politik akan tetapi memang ada persoalan tapi tidak kemudian tidak kemudian sekarang sudah bisa dipertentangkan antara daulat daulat parpo dengan daulat rakyat ini masih belum kondisi ini masih belum walaupun beberapa catatan ada catatan politiknya ada demikian Mbak Ratu nanti kita bisa perdalam di ditanya jawab terima kasih terima kasih Kang Rahmat Bakya pimpinan Bawaslu RI seperti sempat saya singgung di awal bahwa pemilu ini bisa dianggap sebagian orang sebagai jebakan Batman seolah-olah dengan adanya pemilu ini kita sudah demokratis padahal ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan kehendak publik atau kita sebut kehendak rakyat dengan masuknya judicial review kemakamah konstitusi tentang presidential threshold kemudian masukan-masukan tentang pemisahan waktu penyelenggara pemilu yang tidak serentak lagi itu menunjukkan sudah muncul kegelisahan di publik tentang pelaksanaan pemilu yang dianggap sudah mencederahi kedolatan rakyat pemirsa glora talk sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab yang akan mengelaborasi semua paparan narasumber kita saksikan jeda tayangan pada semesta kita bertumbuh pada semesta kita menggantungkan harapan semesta memberi kita banyak hal daripada yang ia dapatkan sementara kita sibuk mencari jutaan alasan untuk memberi pada semesta kami menjaga kehidupan semesta dengan menanam memastikan mata rantai kehidupan tetap selaras pada alurnya tak banyak namun perubahan kecil ini adalah wujud cinta kami padamu pada negeri ini pada semesta yang padanya kita akan kembali mari selamatkan bumi gelorakan tanam 10 juta pohon ayo tanam pohon gelora tanam 10 juta pohon pohon kita oksigen kita pohon kita hidup kita terima kasih ya pemirsa glora talks mengingatkan untuk subscribe kanal youtube glora tv dan follow semua media online partai glora indonesia saya persilakan kepada teman-teman wartawan yang hadir di ruang zoom ini di ruang online ini untuk silakan menyampaikan menyampaikan pertanyaannya secara langsung maupun tertulis kepada narasumber yang sudah yang ada di hadapan kita bersama saya persilakan para narasumber sekalian tentang hal yang disampaikan tadi bahwa adanya masukan tentang judicial review termasuk juga hal yang berkenaan dengan koreksi atas pemilu serentak meskipun tadi oleh mas arus sudah disebutkan selamat nanti mengikuti acara di 14 februari 2024 hari valentine pemilu bagaimana dengan fakta yang sudah terjadi di 2019 tentang pelaksanaan pemilu yang dirasa banyak meninggalkan catatan-catatan yang sangat signifikan bang arif bang rahmat bagja dan ahmad fadil untuk bisa ikut memberikan tanggapannya dianggapnya pemilu itu bisa sebagai sebuah jebakan batman seolah-olah kita sudah melakukan proses demokratisasi tetapi ternyata di dalamnya itu masih ada hal-hal yang dianggap tidak memenuhi kehendak dan keinginan rakyat menu pilihannya dibatasi karena adanya ambang batas pencalonan presiden kemudian pelaksanaannya pelaksanaan pemilunya serentak yang juga dikritisi oleh banyak pihat ini tentunya kan para komisioner penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslo yang memiliki pengalaman melakukan itu bisa melihat celah-celah yang semestinya bisa menjadi catatan untuk kita cermati atau bahkan tidak diulangi lagi fakta dengan wafatnya ratusan petugas pemilu itu kan fatal dan cukup tragis ya mungkin saya bantu pertanyaannya dulu Mas Arief biar kita tajam melihat persoalannya karena ini sudah sebenarnya tema atau diskusi kedua karena pekan lalu juga kita membahas tema pemilu juga jadi yang kita mau garis bawahi sebenarnya adalah fakta seperti ini pemilu itu kalau kita bilang sudah diselenggarakan ya kan ada saksinya ada bawaslu ada dan seterusnya itu ya kita sudah mengatakan wah itu sudah selesai sudah demokratis tapi kita tetap harus masuk kepada substansi karena sekali lagi saya tadi cuma mengajak kita untuk menang sejarah bahwa otoritarianisme di banyak belahan dunia itu lahir juga karena proses pemilu pemimpin-pemimpin yang menjadi tiran itu nazisme fasisme komunisme itu juga adalah hasil pemilu nah karena itulah pertanyaannya itu harus dibongkar agak dalam ini semua kenapa terjadi jadi tidak bisa memang saya tahu kelemahan atau keterbatasan Mas Bagja dan Mas Arief bukan pembuat undang-undang tapi setidak-tidaknya menurut saya kalau kita sudah tahu ini substansinya tentu kita akan coba bongkar ini masalahnya misalnya yang paling substantif adalah trennya itu adalah demokrasi itu melekat pada orang gitu sementara otoritarianisme itu melekat pada partai karena kalau kita bilang ada partai politik yang berkuasa ada pemilu di Korea Utara juga ada pemilu ya kan di apa namanya apa ya di di Eropa Barat sekarang ini yang melahirkan pemimpin-pemimpin kanan yang otoriter juga ada pemilu nah jadi semua itu pada dasarnya juga hasil pemilu tapi pemilu itu yang mana yang melekat pada orang itu yang penting karena ini nanti yang membedakan apa namanya kapan tiba-tiba pemilu dibajak oleh sekelintir orang dan kapan pemilu tetap sebagai medium rakyat untuk mempertahankan pemimpin yang berintegritas gitu ini yang saya kira perlu di dikatat dan digarisbawahi ya misalnya kita sekarang ini kalau kita mau apa namanya jujur bahwa pemilu itu harus merepresentasikan suara rakyat maka tidak saja kita memang memperjuangkan bagaimana agar yang dipilih itu adalah orang bagaimana agar yang dipilih orang ini punya waktu yang banyak untuk bersosialisasi saya baru saja mendapatkan telpon dari wartawan yang menanyakan karena katanya partai politik sedang bersepakat supaya masa kampanye hanya dibatasi 90 hari katanya kayak begitu memang ini mengarah kepada pesta elit bukan lagi pesta rakyat jadi waktu kita untuk mengenal wakil rakyat itu jadi gak penting karena yang penting itu partai politik lagi ngatur-ngatur di belakang ini kan kira-kira begitu nah ini sebenarnya kita harus cegah gitu karena demokrasi itu artinya mandat itu melekat pada orang yang bisa ditagi dan diminta pertanggung jawabannya bukan pada partai politik yang sering bersembunyi dan kita tidak tahu mesti minta pertanggung jawaban kepada siapa karena apalagi kalau orang itu dipilih oleh partai politik menjadi kaki tangan partai politik petugas partai dan sebagainya orang-orang ini gak akan mewakili rakyat orang-orang ini pasti mewakili partai politik dan kalau orang ini sudah mewakili partai politik maka bukan tidak ada demokrasi lagi di situ nah hal-hal seperti ini mungkin maksudnya Mbak Mia itu coba kita tanya belum lagi persoalan penyelenggaraan pemilu saya sih kalau misalnya ini gak ada perubahan nanti yang saya mau minta kepada KPU satu aja deh bisa gak sepakati data pemilih dari awal gak bertengkar dengan Duk Capil sampai akhir itu aja deh satu aja ini kan gak dikelirkan masa sampai menjelang pecoblosan antara KPU dengan Duk Capil masih berantem kan kita jadi ragu ini sebenarnya kertas suara dicetak untuk siapa kan nah yang gini-gini oke lah itu nanti menjadi porsinya Mas Arief dengan Mas Bagjata tapi jangan lupa kita ini dalam rezim penyelenggaraan pemilu juga mesti ngerti rohnya dari demokrasi ini jangan karena kita sudah apa namanya sudah makan kita menganggap kita sudah bergizi kita sudah apa namanya sehat tidak tergantung yang kita makan ini baik apa tidak kan begitu yang subtantif lah coba kita baca begitu Mas Arief dan Mas Bagjata ya terima kasih iya Bang Fari ini saya tambahkan juga untuk ketiga narasumber ada pertanyaan dari floor media saya bacakan dari Munif suara Pemret tanya untuk Mas Arief Budiman KPU saya saksi sejarah PKB Gus Dur pimpinan Jani Wahid ternyata tak lolos verifikasi faktual karena tak memenuhi syarat di lapangan padahal kami termasuk militan artinya masih banyak spekulasi verifikasi faktual seperti KPUD yang diduga bisa dibayar dan pencurian data KTP yang dipakai partai lain bagaimana ini Mas Arief untuk itu Gelora harus siap-siap dengan uang untuk lolos verifikasi faktual tersebut ini Bang Faria harus jawab yang kedua dari John Octaferi dari business.com bisakah kita gunakan sistem pemilu tertutup proporsional atau 50% 50% tertutup dan terbuka mengingat masyarakat belum semua rasional selain agar gabungan orang yang berkualitas dan kepentingan partai bisa bersatu daulat individu sebagai rakyat terjaga dan daulat parpol juga terjamin kedua agar tidak banyak terjadi politik uang dan efektif dari sisi kualitas produk legislasi begitu silakan pada narasumber kami persilakan kepada Mas Arief Mudiman terlebih dahulu ya makasih Mbak Ratu saya tentu ketika menjawab atau menjelaskan beberapa pertanyaan itu pasti mengambil sisi teknis pelaksanaan pemilunya jadi saya tentu tidak tidak apa namanya tidak dalam posisi untuk menjawab dari sudut pandang yang lain pertama yang tertulis di chat di kolom chat Mas Munif Mas Munif waktu penentuan apa namanya Partai Politik Peserta Pemilu zaman itu saya pikir saya sedang berada di apa namanya di KPU Provinsi jadi KPURI yang menentukan Partai Politik yang lolos atau tidak lolos untuk menjadi peserta pemilu kemudian yang kedua kalau sekarang data KTP elektronik itu kan sudah semakin bagus sudah hampir 100% nah mudah-mudahan sistem kita sistem yang dibangun sekarang sudah mampu mendeteksi single identification number yang digunakan yang digunakan di dalam KTP nah nanti itulah yang akan kita masukkan di dalam sistem informasi partai politik kita karena jutaan nama akan diolah di situ jadi dengan bantuan teknologi informasi mudah-mudahan tidak ada yang terselip karena dengan dukungan teknologi informasi itu kegandaan itu pasti akan bisa dibaca satu kemudian kedua tidak valid itu juga akan bisa dibaca di situ kemudian kalau ini ada apa namanya penggunaan uang saya katakan di tempat saya selama saya memimpin KBWI tidak ada tidak ada penggunaan uang di kantor saya untuk kepentingan semacam ini itu saya perlu tegaskan supaya nanti isinya gak kemana-mana kemudian terkait dengan sistem proporsional kita mau terbuka atau tertutup ini saya pikir ruangnya pembuat undang-undang mau menentukan kita masih menggunakan terbuka atau tertutup nah kalau KPU ditanya tentu terbuka itu menjadikan surat suara lebih besar penghitungan menjadi lebih rumit kalau tertutup secara teknis penyelenggaraan itu pasti akan lebih mudah surat suaranya lebih kecil nah beberapa opsi untuk memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya itu yang sekarang sedang kita kerjakan cuma kan ini dipahami dan diketahui oleh banyak pihak pemerintah dan DPR itu sudah sepakat untuk tidak melakukan revisi undang-undang ini KPU merasa anu sebetulnya merasa apa sebetulnya ada beberapa hal ada beberapa pasal yang kami merasa perlu direvisi misalnya tadi Bu Ratu juga menyampaikan itu banyak surat suara tidak sah loh nah penyederhanaan surat suara salah satu tujuannya salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya jadi tidak lagi 5 surat suara tidak lagi menghadapi kejenuan yang banyak dan panjang selain faktor efisiensi tentu kalau 5 surat suara jadi hanya 2 surat suara jadi hanya 3 surat suara itu logistiknya akan jadi lebih hemat akan jadi lebih murah nah kemudian terkait dengan penyelenggara pemilu yang meninggal dunia maupun sakit nah kami juga mengusulkan penggunaan teknologi informasi salah satunya adalah sirekap kalau kita menggunakan sirekap nanti setelah KPPS melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara itu berita acaranya tinggal di capture di foto klik lalu dikirimkan ke pusat data kita dan saya mengusulkan selain dikirimkan ke pusat data kita juga dikirimkan ke seluruh peserta pemilu sehingga peserta pemilu nanti gak perlu ngirim-ngirim saksi di tiap TPS apalagi bawaslu itu punya pengawas TPS di tiap TPS jadi KPPS tidak perlu over apa namanya tidak perlu over time tidak perlu overload kerjaannya karena dengan meng-capture satu kali dia sudah kirimkan semuanya nah ini kami sudah mengevaluasi dan mempersiapkan beberapa solusinya cuma sekali lagi apakah pembuat undang-undang kemudian mau merevisi undang-undang itu sehingga ruang-ruang untuk melakukan perbaikan bisa dilakukan kalau tidak gak bisa karena undang-undang mengatakan pemilu kita tetap manual surat suara bahkan surat-surat sudah diatur kalau surat suara pilek itu isinya apa saja kalau surat suara pilpres itu isinya apa saja surat suara DPD itu isinya apa saja itu undang-undang mengatur rigid ada fotonya ada namanya itu udah gak bisa kita kalau gak dilakukan revisi nah saya setuju pemilu kita ini seringkali dikatakan ini ya baik benar secara prosedural tapi secara substansial ini kadang-kadang masih dirasa kurang saya pikir ya Bang Fari ini menjadi tugas kita bersama gitu ya cuma kan ruangnya kan berbeda substansial yang harus dilakukan oleh teman-teman partai politik teman-teman di parlemen dan substansial yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu ini kan ruangnya agak berbeda kalau substansial yang harus dilakukan oleh partai politik ya harus begitu ada yang terpilih ya dia harus bisa berfungsi sebagaimana apa namanya keinginan masyarakat suara-suara masyarakat itu diberikan kepada seseorang menjadi calon dan kemudian terpilih ya karena harapannya suara-suara itulah nanti yang akan diperjuangkan nah kalau sudah demikian maka demokrasi itu berjalan tidak hanya secara prosedural ada pemilunya yang rutin tiap 5 tahun ada yang terpilih ada yang dilantik tapi juga hasil pilihannya itu bisa melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat saya pikir itu tadi ada satu statement yang menarik ini rakyat jangan-jangan hanya sekedar tukang stempel jangan-jangan KPU-nya juga tukang stempel nanti saya bilang saya tuh kadang-kadang gimana ya terutama kalau pilkada di daerah kalau pilkada di daerah itu siapa yang dan siapa mendukung siapa itu sudah beredar dan itu kok benar ya kadang-kadang ya memang nanti yang menang ini yang menang ini wah jangan-jangan KPU-nya itu menjalankan proses prosedural stempel dok maka dia sah kalau gak di stem sama KPU gak sadisah nah ini yang harus bersama-sama menjadi tugas-tugas kita bukan hanya prosedurnya tapi substansinya juga bisa kita jalankan dengan baik saya pikir itu ya terima kasih Bang Arief Mudeman Mas Rahmat Bagjam Onggo Mas Patli sabar agak ini ya kayak tadi pertanyaan yang meninggal dan lain-lain kalau meninggal itu masalah teknisnya walaupun kemudian pasti di setiap pemilu bukannya kita apa kemudian menjustifikasi adanya korban tapi di setiap pemilu memang ada apa hal-hal yang tidak bisa dihindarkan misalnya kalau pada saat itu meninggal dunia saya menarik ada catatan Bang Firian 255 orang pada saat pemilu tahun 1955 meninggal dunia peninggara pemilu nah di tahun di tahun 2014 240 240 iya yang data yang tadi disampaikan 2019 ya itu sangat naik nah itu berarti memang pengalaman kita dalam lima kotak suara mungkin kurang ya dan agak kaget pada saat itu KPPS dan kemudian juga tadi ada permasalahan besar memang kenapa pemilu negara kaget kalau kita lihat kalau kami menurut pengawasan kami masalah DPT itu yang kemudian merubah yang membuat kaget para KPPS misalnya surat-surat terlambat datang karena kemudian ada beberapa di teman-teman PPS karena DPTHP menurut putusan MK ya mas ya kembali ke DPTHP2 kalau tidak salah ada dimasukkan apa itu sehingga kemudian yang sudah di apa yang sudah di kumpulkan diubah kembali nah kemudian ada juga yang menungguya kalau kita lihat memang terlambat menunggu seharusnya kan malam sebelum setiap jam 9 atau itu sudah diterima surat suara ini menjelang jam 4 subuh baru diterima kadang-kadang ada yang jam 5 kemudian ada keterlambatan pembukaan TPS itu menegangkan suasana itu suasana menunggu itu menegangkan karena diprotes apalagi dan satu lagi kita punya ledakan IT yang begitu besar media sosial saya yakin Mas Arief juga pada saat itu ketua KPU ketua KPU penyelenggara terbesar mungkin di hampir di Asia sudah dapat jam 9 itu ada TPS terlambat itu sudah banyak mensos kemudian ada surat suara yang sudah tercoblos katanya walaupun masih isu kemudian sudah ada di mensos itu sudah ada di mensos kami dan kemudian kami terbayang itu sudah dibaca oleh teman-teman KPPS lebih menegangkan lagi kemudian pas menghitungan lebih menegangkan lagi orang kalau dibuat tegang terus ya kemudian kadang-kadang koleks makanya usianya 50-60 yang paling banyak dan itu karena salah satunya yang kita harus perhatikan nanti Bang Fahri nanti jangan-jangan pemilu kita diambil alih juga daulatnya oleh media sosial mungkin itu suara rakyat atau suara buzzer kita juga gak ngerti ini juga persoalan penting ke depan nah daulat parpol itu saya yakin ya di masing-masing parpol sudah menyiapkan rencana mereka tentang bagaimana mewujudkan apakah pertanyaannya apakah tujuan parpol berbeda dengan tujuan negara nanti kan dengan tujuan rakyat yang dipilihnya ada kemungkinan perbedaan ada mungkin kesamaan inilah yang yang seharusnya kita perbincangkan kesamaannya dimana dan perbedaannya dimana atau sudah masuk parpol kami agak mundur-mundur sedikit Bang Fahri karena nanti ada fraksi juga yang akan mengevaluasi kinerja KPU dan Bawaslu di komisi 2 walaupun itu bukan alat kelengkapan negara tapi parpol yang masuk sebagai di parlemen itu pasti melalui fraksi akan kemudian selalu mengevaluasi yang ada di penyelenggaraan pemilu nah tugas itu sebenarnya tugas bukan hanya tugas memang bukan hanya tugas parpol tapi tugas kita bersama tapi kita harus lihat juga teman-teman penyelenggaraan pemilu dalam tugasnya itu sudah melakukan beberapa hal dalam pemberdayaan masyarakat dalam memilih misalnya tidak memilih sosialisasi ya paling banyak sosialisasi dan kemudian juga beberapa programnya teman-teman KPU misalnya Relawan Demokrasi bahwa yang kita harus pilih itu yang yang parpol yang cerdas dan anggota parpol yang cerdas pemilih pemilih cerdas rakyat berdaulat itu yang masih Arief ya jadi itulah yang kemudian diserukan oleh teman-teman KPU dan Bawaslu nah pertanyaan inilah yang kemudian harus dijawab nanti bukan hanya oleh kami oleh juga oleh para partai politik apakah sudah juga memberdayakan para para anggotanya yang ada di yang ada di parlemen ataupun yang ada di partai politik agar mencerdaskan pemilihnya jadi sama tujuan negara menurut saya dengan tujuan parpol walaupun kita bisa berdebat disini bentuknya misalnya bisa pemilu bisa melahirkan partai politik yang otoritarian iya kalau teman-temannya yang itu teman-temannya partai politik yang lain tidak juga mengawasi ini kan persaingan di antara partai politik juga harus kita lihat kalau kemudian tidak ada pengawasan juga di masing-masing teman-teman partai politik sendiri partai politik sendiri kemudian mudah kemudian di istirah itu jadi permasalahan apakah parameter itu sudah ada di Indonesia pada saat ini nah nanti jawab itu mas Ahmad Fadil bukan kami kalau kami nanti mengkritisi partai politik yang ada di DPR begitu Bang Fahri nanti Mas Arief bilang itu substansinya partai politik bukan substansinya penyelenggaraan ini kurang berani bangja sekarang malum kita meralih dulu ke Mas Ahmad Fadil jadi gimana nih Mas ini kan di dalam pemilu itu survei itu menjadi infrastruktur yang penting bahkan mungkin terpenting ya ini surveinya sudah menyebutkan nah nanti penyelenggara pemilu tengah menjadi tukang stempel begitu ya Bang ini mungkin gak sih atau tersirat gak dari hasil survei Anda bahwa publik ini sebenarnya puas gak sih sama pelaksanaan pemilu yang sudah yang sudah terjadi gitu atau terbaca gak dari hasil survei Anda tentang itu baik terima kasih Mbak saya akan menyampaikan satu slide nih kebetulan ada satu pertanyaan dari hasil survei kita kemarin terkait dengan apa tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara ya jadi kalau kita lihat disini disini ternyata kalau tadi apa yang dikatakan oleh Bang Arief ya ataupun Bang Rahmat Bak bahwa penyelenggara pemilu itu hanya pukang stempel nah ternyata nah ternyata disini ketika kita tanyakan dari 14 lembaga negara yang populer ada saat ini kira-kira yang mana saja yang menurut Bapak yang paling dipercaya ternyata kalau kita lihat disini bawah selu menempati urutan ke-6 kemudian KPURI itu menempati urutan ke-9 dan yang paling buncit adalah partai politik nah ini menjadi sebuah sebuah pekerjaan buat kita semua bahwa partai politik itu masih sangat dibawa tingkat kepercayanya yang dipercaya oleh masyarakat kita tapi ternyata bawah selu dan KPKU ternyata ya masyarakat percaya-percaya aja terhadap penyelenggara ini nah kemudian juga menyambung dengan apa yang disampaikan Bang Fahri tadi bahwa partai politik itu harus ada ketokohan nah kita juga punya hasil survei tadi yang di awal mungkin sudah dibahas terkait dengan alasan memilih parpol mungkin juga sudah disampaikan oleh moderator tadi orang memilih parpol itu karena salah satunya adalah pengaruh tokoh jadi parpol itu melekat ketokohan kemudian alasan orang berpindah parpol juga karena ada tokoh partai lain yang diminati nah ini sangat penting terkait dengan ketokohan ini nah oleh karena itu ada yang namanya bagaimana cara partai politik ini membangun trust kepercayaan kepada masyarakat di dalam politik ini sangat penting nah kalau teori yang kita adakan di lembaga kami itu ada dimensi political trustnya itu ada political marketing dan ada political product saya kasih contoh bagaimana membangun kepercayaan politik di negara sekelas Amerika kalau kita lihat itu di kuadran 1 itu ada Presiden Obama yang kalau kita lihat bahwa dia terpilih sebagai Presiden karena tadi good political product dan good political marketing jadi partai politik pun juga seperti itu harus political productnya good dan political marketingnya good maka dia akan lolos parliamentary threshold Presiden pun seperti itu kemudian di kuadran 3 itu ada Donald Trump meskipun bad political product tapi karena political marketingnya bagus maka dia pun terpilih sebagai Presiden dan kalau kita lihat di kuadran 2 itu ada yang tidak terpilih nah ini good political product seperti Hillary Clinton dua kali ikut konvensi kalau Presiden di Amerika lolos dan ternyata tidak terpilih jadi Presiden meskipun political produknya bagus tapi marketingnya yang kurang bagus dan ada yang di kuadran terakhir itu bad political product dan bad political marketing ini orang yang cukup sial menurut kami jadi saya tidak menyebut nama ya saya kasih contoh di Amerika karena ini sangat sensitif sekali kami juga lembaga baru kalau memang ingin lolos parliamentary threshold ya pakailah konsultan politik karena konsultan politik asosiasinya lebih kepada riset akademisi kemudian kita juga join riset dengan teman-teman profesor bahkan Dithra sendiri kami insya Allah ke depan itu dalam setiap tiga bulan kita melakukan survei itu questioner-questioner kita itu akan kita diskusikan akan kita minta insight dari para akademisi yang ada di kampus maupun dari BRIN itu sudah kita ini kan jadi itu kalau catatan saya terima kasih saya tidak akan berbicara soal Indonesia karena sangat sensitif sekali sayangnya Amerika ya tidak ada Indonesia karena dia lagi promosi ke semua orang soalnya tidak mengumpulkan portfolio saya boleh tanggapin sedikit beberapa katatan itu yang saya mau mulai dengan tokoh saja yang terakhir karena sepertinya Bung Padli setelah menyebut nama saya dalam survei lalu menjelaskan seolah-olah bagaimana cara orang itu bisa terus melambung namanya dan sebagainya saya terus terang ini tidak tertarik dengan nama-nama Capres itu karena pada dasarnya itu nanti mereka itu juga korban dari permainan politik yang tidak ada aturan mainnya ini bisa saya bilang demikian orang-orang baik mungkin mereka istilahnya itu political product tapi sebenarnya tidak ada caranya untuk dia bisa menjadi kandidat istilahnya itu dia kan tidak menemukan cara bagaimana caranya dia mau menjadi kandidat orang kandidasinya itu diatur oleh segelintir orang dengan aturan sekarang satu yang kedua bagaimana cara kita bertarung mas kalau anda nyuruh saya jadi calon presiden cara bertarungnya bagaimana kan tidak ada cara bertarungnya itu karena cara bertarungnya itu nanti ya cerdas cermat kelompeng capir itu aja kan yang lucu lucuan itu ya mohon maaf ini mas harib dan mas bak jaya saya kritik cara KPU menyelenggarakan debat dan waktu itu saya kritik mereka bilang oh mereka adalah putra-putri bangsa terbaik kita tidak boleh biarkan mereka apa namanya nampak seperti saling menghina urusannya apa kepentingan rakyat itu ngebongkar siapa calonnya tapi ini semua udah unggah-unggu dari ujung yang sebenarnya memang motifnya dari seluruhnya ini adalah ya kalau bisa rakyat jangan terlalu dilibatkan rakyat nggak perlu terlalu tahu tentang pemimpinnya kalian tahu nanti punya pemimpin dan pemimpin itu pasti orang baik kehidupan rakyat itu nggak penting ini kan kalau kita baca dalam sejarah ini kan elemen-elemen fasisma sebenarnya orang-orang yang menganggap rakyat itu nggak penting dan karenanya serahkan aja kepada partai politik dan segelintir orang yang mengendalikan partai politik jadi saya kira ini problem yang mesti diselesaikan tetapi harap Mas Arief dan Mas Bagja melakukan itu tapi terus terang harus ada challenge kalau tadi dikatakan partai politik nggak mau berubah undang-undangnya padahal KPU dan Bawas ingin merubah ya itu artinya kan memang niatnya curang sudah mulai dari awal sama dengan saya kalau mengatakan bahwa nanti ini sampai di ujung juga ini teori saya itu tentang IKTP karena menurut saya IKTP itu nggak mau diselesaikan karena mau curang gitu loh jadi IKTP itu nggak diberesin karena apa karena mau korupsi bansos itu kan karena supaya data penduduk itu manual tidak bisa digitalisasi karena mau curang pemilu supaya nanti kertas suara nggak jelas itu pengetakannya gimana nah hal-hal seperti ini kan kita nggak boleh biarkan dong harus ditagi dong dari sekarang katanya kita mau memperbaiki nasib rakyat melalui pemilu tapi kalau pemilunya semakin menandakan bahwa sebenarnya ini kita tidak melakukan perbaikan atau sebenarnya yang terjadi ini adalah satu yang sama bahkan tambah buruk karena tadi usulan revisi juga dari KPU tidak didengar ya artinya kita ini sebenarnya merasa bahwa partai politik ini merasa sama-sama akan dapat bagian dari kecurangan itu dan karena itu mari kita langgengkan apa yang sudah ada kan begitu cara berpikirnya ini gitu loh nah sayang ini orang-orang di apa namanya politisi Senayan ini gak ada yang hadir tapi mereka harus menjawab ini kenapa mereka gak mau berubah gitu loh kayak threshold 20% itu kan memang tiket lah itu kan sudah jelas itu cuan yang masuk melalui penjualan tiket sudah jelas kok itu karena memang pada dasarnya capres itu kan ujung-ujung kita gak pernah dapat survei tentang Sandiaga Uno dan apa namanya Kiai Maruf tiba-tiba dia jadi wakil presiden dan ujung-ujungnya kan mereka masuk semua karena gak ada yang sustantif ini bukan soal apa namanya maunya rakyat ini maunya segelitir orang di ruang tertutup nah ini yang menurut saya mengajukan pertanyaan yang awal saya ajukan tadi itu apakah kita masih punya kesempatan gitu untuk menjadikan pemilu 2024 itu betul-betul sebagai medium untuk memperbaiki demokrasi kita dan memperbaiki nasib rakyat kita kalau tidak berarti ya kita akan pasrah dengan keadaan ini Mas Arief dengan Mas Bagja di satu sisi sebagai penyelenggara pemilu merasa sudah selesai karena sudah buat checklist checklist ini sudah selesai ini sudah selesai dicetak sosialisasi sudah ini sudah selesai dianggap kalau istilah Mas Arief tadi ini daulat pemilih pemilu kan bukan itu pemilu itu kan medium untuk mempertanyakan hal-hal yang kita rasakan sekarang kenapa undang-undang ITI dipakai untuk memaksa orang untuk selalu patuh dan menjadi korban dari semua ini kenapa pada saat yang sama saudara Arteria Dahlan apa namanya membuat tersinggung orang Sunda dan saudara Edi Mulyadi membuat tersinggung orang Kalimantan tapi yang satu masuk penjara dan ditahan yang satu dianggap tidak bisa disentuh padahal kedua-duanya punya lembaga etik Edi Mulyadi punya lembaga etik namanya Dewan Pers saudara Arteria punya lembaga etik namanya Mahkamah Kongertan dan Dewan tapi kenapa yang satu masuk bui kenapa yang satu apa namanya bebas ini kan ada dasarnya dan di daerah dasarnya itu adalah karena dispungsinya lembaga perwakilan dan dispungsinya lembaga kontrol kenapa terjadi dispungsi karena kontrol ketua umum kenapa terjadi kontrol ketua umum karena kita semakin mengarahkan pemilu ini sebagai upacara dari segelitir orang untuk apa namanya menternak apa namanya barang-barang dagangannya kan ini yang menurut saya harus dibongkar pak kalau kita betul-betul mau berjuang atau kalau kita mengatakan biar aja aku menghangkel nanti kita lihat bagaimana ada perubahan di depan ini yang saya khawatir di ujung ini semua nanti kita menyesal karena sekali lagi ada watak dari bangsa Indonesia itu melakukan perubahan melalui revolusi dan sering terjadi berkali-kali itu umum bang saya mohon maaf oke bang Fari harus adil saya waktu sudah habis baik pemirsa Gloratox demikian diskusi kita sore hari ini tentang daulat rakyat versus daulat parpol membaca dan membedah hasil survei untuk akhir kami mohon masing-masing narasumber bisa memberikan closing statement dimulai dari mas Arief Budiman silahkan mas makasih saya menyampaikan satu hal yang jarang sekali sekarang didiskusikan saya mengikuti perjalanan pemilu dan pemilihan kepala daerah dimulai di era pertama pilkada 2025 dulu kalau orang mau menyalonkan kepala daerah di tingkat kabupaten kota itu tanda tangannya cukup ketua sekretaris partai kabupaten kota menyalonkan gubernur tanda tangannya ketua sekretaris partai di tingkat provinsi nah justru di era sekarang itu harus dapat setujuan dari DPP nah pada bagian ini mungkin nanti closing statementnya Bang Mari bisa juga menambahkan komentarnya mudah-mudahan pemilu 2024 bisa menjadi sarana sebagaimana cita-cita besar bangsa ini mewujudkan negeri yang adil, makmur, dan sejahtera itu aja terima kasih terima kasih terima kasih Mas Arief mohon kepada Kang Rahmat Badia untuk memberikan closing statement terima kasih Mbak Ratu dan terima kasih juga Bang Fahri atas berbagai Mbak Fahri tetap kritis baik di dalam maupun di luar bahkan di luar sangat lebih kritis lagi karena MKD itu kalau kita lihat MKD itu buat angin Bang Fahri untuk menjaga anggota KPR kayaknya saya harus menjadi wartawan supaya Dewan Persnya kuat ini jadi MKD kuat karena salah satunya Bang Fahri nah berarti Bang Fahri jadi ini Dewan Pers ini supaya lembaga etiknya juga kuat nah ke depan menurut saya bahwa pemilu tahun 2024 secara Froseludal kita lagi tangani sekarang karena pemilu ini akan berhasilan dengan beririsan dengan Pemilkada tahun 2024 nah tadi pertanyaan Daulat Pak Pol versus Daulat Rakyat bagaimana nah inilah hal inilah yang sebenarnya kritik bukan hanya yang kritik ini sebenarnya kritik kepada partai politik seharusnya partai politik ada selain Bang Fahri ya partai politik yang ada di yang menjadi peserta pemilu ini harus ditanyakan kurangnya di Gloratox ini seperti itu kenapa seperti itu karena bagaimana perbaikan teman-teman partai politik dalam memperbaiki alur keinginan rakyat masuk ke dalam nanti keinginan di lembaga DPR nah yang kalau kita lihat yang person yang person pemilihan presiden dan pemilihan dan pemilihan pemilihan kepada daerah ini pemilihan person tapi tetap melalui jalur partai politik nah inilah yang pertanyaan kita ke depan bagaimana teman-teman partai politik memperbaiki dirinya agar daulat rakyat tidak versus sebagai daulat partai politik dan semoga tidak sebagai pesta elit hanya stempel pemilihan elit kalau kata Bang Fahri dan semoga tidak seperti itu dan semoga juga ada perbaikan juga di teman-teman partai politik terima kasih Mbak Ratu terima kasih Kang Rahmat Silahkan Mas Ahmad Fadli untuk memberikan closing statement siap Mbak Ratu saya mau terakhir closing statementnya satu slide lagi akan saya perlihatkan jadi nah ini sedikit catatan kritis untuk partai gelora jadi jika partai gelora ingin masuk kepada lolos parliamentary threshold perlu kita lihat sejarah itu ada hanya 9 partai dari 14 partai yang mengikuti pemilu 2019 hanya 9 partai yang lolos parliamentary threshold dan partai demokrat dan partai PKS yang mengklaim sebagai partai oposisi itu ternyata masih menjadi oposisi setengah hati dan perlu ketegasan agar publik tahu posisi partai demokrat dan PKS hari ini di dalam mengawal pemerintahan nah catatan kritis saya terhadap partai gelora partai gelora mau berada dimana di dalam barisan partai koalisi ataukah mau berada di rombongan partai oposisi jadi tinggal memilih saja tapi menurut saya peluang yang sangat besar itu adalah yang berarti yang ada di luar pemerintahan hari ini jadi tinggal pandai-pandai gelora memilih dan untuk mempertegas lagi dengan menggunakan data data apa data hasil survei ada satu pertanyaan perlukah hasil survei hari ini sangat berguna dan sangat perlu kenapa karena terlepas dari kompleksitas survei tetap saja survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu sangat berguna bagi dunia politik kenapa asal kita bisa menyikapinya secara rasional dan bahkan scientific bukan hanya sekedar luapan emosional jadi ketika melihat elektabilitas sudah naik yaudah kita diam-diam saja tanpa melakukan apa-apa jadi itu sangat penting dan ingat sekali lagi survei adalah pendekatan jadi ketika kita melakukan survei kita mendekati kebenaran kalaupun melenceng dari kebenaran maka dia tidak akan jauh dari kebenaran terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Fatli silakan bang Faris sebagai closing statement untuk closing statement baik terima kasih kepada seluruh pembicara dan juga kepada teman-teman wartawan yang hadir pada hari ini hari pers dan saya mengucapkan selamat hari pers kepada teman-teman wartawan juga ya mudah-mudahan media kita apa namanya tadi kayak saya kritik Dewan Pers tadi itu ya kalau kalau sebagai catatan memang harusnya itu Dewan Pers itu adalah pelindung kebebasan berbicara teman-teman media jadi jangan malah justru takut karena adanya rezim ITE sekarang ini yang kedua yang ingin saya katakan Mas Fatli terus terang kami di Glora itu dapurnya cukup ya lumayan lah ya kita juga sudah punya proyeksi-proyeksi dan saya sering bilang sama teman-teman kita ini udah tahu cara menang juga tahu cara curang gitu ya tapi insyaallah kita gak akan curang tapi kita tahu bahwa kita lagi dicurangin atau tidak kita tahu gitu kalau titik ini gak dipencet tombolnya oh berarti ini mau ada yang curang dan ya bolehlah curang kita juga nanti akan lihat lah lapangannya karena kita tahu apa namanya tadi sekali lagi kita tahu cara menang kita tahu cara curang tapi kita gak bakalan curang tapi kita tahu bahwa kita lagi dicurangin itu kita udah tahu lah dan insyaallah juga proyeksi-proyeksi kita kalau melihat trend survei sih kalau anggota atau kalau Dewan itu isinya itu 8-10 partai mudah-mudahan Gelora sudah masuk hari ini per hari ini sudah masuk Senayan sebenarnya cuman berapa jumlahnya ya kita lihat nanti karena kami masih ada banyak ikhtiar lain yang harus kita lakukan ke depan tapi sekali lagi kita gak mau hadir ini sekedar hadir duduk ya kan di Senayan tapi kita dari awal gak mau memfasilitasi kehendak rakyat untuk berubah melalui pemilu karena pemilu pada dasarnya itu sarana untuk merubah nasib rakyat kalau rakyat boleh memilih pemimpin yang baik melalui pemilu karena dipasilitasi dengan baik tentu akan baik juga hasilnya nah ini yang kami ajak kita semua kritik ya supaya tidak terjebak untuk apa namanya monotone saja padahal di ujung sana ada jurang yang apa namanya siap menerkam kita karena kita tidak membaca dari awal jebakan-jebakan di dalam masyarakat demokrasi sekali lagi orang yang menganggap adanya pemilu adalah jaminan adanya demokrasi itu keliru tidak saya mengatakan bahwa apa namanya demokrasi tidak memerlukan pemilu pemilu adalah isyarat bahwa akan ada demokrasi tapi pemilu juga sering melahirkan tirani dan otoritarianisme dan ini harus menjadi catatan penting kita terima kasih semuanya sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih